Kali ini sesuai judul, kita akan bahas pertanyaan catur dari Nodirbeg Abdul Tesorov Seorang pemain catur yang masih berusia 19 tahun, tapi 2 hari yang lalu Dia masuk peringkat 5 dunia dengan bermain melawan Bartel Mateus Di turnamen Praguemaster 2024 Oke, kita masuk ke permainan Bartel Mateus sebagai putih, Nodirbeg Abdul Tesorov sebagai hitam Putih mulai dengan pion E4, pion C5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, pion G6, Sicilian Dragon dari Nodirbeg Kemudian pion D4, pion C bukan pion D4, kuda bukan pion D4, gajah ke G7 Mengancam kuda 2x, kemudian putih melindungi kuda, gajah ke E3 Lanjut kuda F6, gajah ke C4, roh kuda pendek, gajah mundur B3, pion kuda D6, H3, gajah ke D7, roh kuda pendek, dan kuda ke E5 Ini adalah tipikal manuver atau metode hitam dalam opening isi lia Idenya adalah untuk mendapatkan sebuah outpost di petak C4 Dan biasanya ya, untuk mengeksekusi ide ini Terusannya adalah A6, B5, kemudian benteng C8, kemudian kuda C4 Itulah planning yang nantinya akan dilakukan oleh Nodirbeg Abdul Tesorov Oke, kemudian lanjut Menteri ke D3, pion ke A6, benteng K1, benteng ke C8 Nodirbeg sedang menjalankan rencananya Benteng ke D1, pion B5, gajah ke G5, benteng K8, dan kuda ke D5 Disini putih menawarkan pertukaran kuda Kuda makan kuda, dan putih makan dengan pion Karena dia ingin mengontrol petak C6 Juga membuka file E Oke, kemudian disini Nodirbeg benar-benar selesaikan rencananya Kuda ke C4 Disini kelihatan jelas, Nodirbeg sudah mengancam pion Dan pada akhirnya putih menukar gajah dengan kuda Pion makan gajah di C4, mengancam menteri Menteri ke A3, dan sederhana saja menteri ke A5 Disini sudah jelas Nodirbeg mengancam pion D5, pion A2 Dan disini putih harus memilih Harap memilih, mendefeng pion D5 atau A2 Nodirbeg menang pion disini Oke, kemudian disini putih memilih Menteri ke A4, melindungi pion D5 Kemudian menteri makan pion A2 Sudah jelas, kemudian Kembali mengancam pion B2 Dan langkah penting disini ya Karena meskipun putih kalah pion disini Jika dia mencoba untuk mendefeng pion B2 Dengan penting ke B1, mungkin dia punya kesempatan Nah, tapi disini putih memainkan Menteri ke A4 Membiarkan hitam memakan pion B2 Karena dia ingin memberikan tekanan ke pion E7 Yang mana terlihat logis, tapi sayangnya Ini tidak Tidak bekerja Oke, disini sudah jelas Menteri makan pion Gajah makan pion sudah tentu Kemudian H6 dari Abdutasarov Dengan ide pion G5 Mengancam menteri untuk mendistrak Menteri dari perlindungan kuda di D4 Agar dapat kuda di D4 Abdutasarov Nah, melihat ini putih membalas dengan menteri KF4 Nah, sekarang jika G5 dimainkan Menteri makan pion D6 Dan mengancam Gajah D7 Dan melihat langkah itu juga Hitam balas dengan gajah K4 Dan sekarang kembali mengancam G5 Dan juga gajah makan pion C2 Dan disini putih Sudah jelas harus menyelamatkan salah satunya Dia menyelamatkan kuda dengan kuda ke C6 Dan disini ya jelas Hitam bisa makan pion C2 Tapi disini Karena kuda di C6 sangat kuat Di outpost yang cukup Mungkin bisa Ada counterplay dengan kuda yang Di outpost C6 ini Jadi di Jadi non-none dirback Simpel saja Gajah tukar kuda Pion makan kuda Penteng makan pion Gajah makan pion D6 Penteng tukar penteng Penteng makan penteng Dan menteri KC2 Dan sudah jelas Sudah jelas Ini Hitam menang 2 pion Dan putih ya Tidak mempunyai counterplay Tidak ada serangan balik yang bisa dimainkan Dan dia bisa langsung menyerah disini Tapi permainan lanjut G4 Kemudian penteng C8 Menjaga backrank Menteri ke F3 Dan menteri ke B3 Dan putih menyerah disini Akhirnya dia menyerah Ya alasan menyerahnya sudah jelas ya Sudah kalah 2 pion Juga Disini sudah kelihatan sekali ya Hitam akan cuma memajukan pion Ke C3 C2 C1 Promosi pion Dan itu sudah Sangat susah untuk dihentikan lah Apalagi memang jumlah perwiraannya sudah dikit Dan ya Itulah tadi partai catur antara Partai lematis melawan Abdu Tasorov Dan Abdu Tasorov Setelah menang Pertanyaan ini Dia langsung Melejit Sekarang dia peringkat 5 dunia Dia live chess rating Oke Sampai jumpa di partai berikutnya